Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera Sobat Unisyo of Hitchell semua. Alam Maluku Utara memang menakjubkan dibalik itu masih ada harta karun masa kini yang bernilai triliunan rupiah. Harta karun tersebut adalah nikel material tambang ini sangat dibutuhkan untuk bahan baja dan baterai mobil listrik. Harta karun nikel cukup melimpah di Maluku Utara khususnya di Pulau Obika Bupaten Halmahera Selatan. Di Pulau Obi, dikutip dari beberapa sumber, memiliki cadangan nikel sekitar 3 miliar ton. Ore nikel di sini juga terkenal memiliki kadar yang sangat tinggi. Kekayaan alam yang fantastik ini bikin niler investor-investor raksasa mengeruk harta karun Pulau Obi, salah satunya perusahaan penanaman modal asing Cina. Melalui bendera wanatiara persada perusahaan Cina, mengelontorkan dana 600 juta dolar membangun smelter produksi veronical di sisi selatan Pulau Obi. Smelter raksasa milik wanatiara persada ini mampu memproduksi 260 ribu ton lebih, dikutip dari konten EDI. Perusahaan Cina ini memiliki izin usaha produksi di daerah Hal Sahu Kecamatan Obi, bertentanggaan dengan Harita Group di Kawasi. Wanatiara persada dan Harita Group akan bersaing mengeruk harta karun di Pulau Obi, smelter di Hal Sahu Wanatiara ini akan memuntahkan veronical. Perlu Anda ketahui veronical adalah bahan utama pembuatan besi anti-karat baja. Tak terbayangkan berapa nilai kekayaan alam yang dikeruk dari Pulau Obi ini, dikutip dari Kompas.com pada tahun 2022 Harita Group mampu mengekspor 1,4 juta ton veronical. Harita juga masih mengekspor bahan baterai MHP 365 ribu ton, sulfat 120 ribu ton, dan kobalt 30 ribu ton. Pulau Obi jadi surga pengeruk nikel. Saat ini, Harita Group tengah membangun dua smelter lagi untuk memproduksi veronical dan kobalt. Tak terbayangkan bos harta karun, di perut pulau seluas tiga kali Jakarta ini, Pulau Obi mempunyai luas sekitar 25 ribu kilometer persegi. Kekayaan alam yang melimpah ini semoga bermanfaat untuk warga Obi dan warga sekitarnya. Harita Group memiliki wilayah konsisi pertambangan seluas 4.247 hektare sejak tahun 2010 dan akan berakhir di tahun 2030. Sedangkan perusahaan Wanatiara Persada masuk pada tahun 2021. Seperti ini, proses milter Rotary Clean milik Harita Group yang mengolah nikel menjadi bahan baja yang dioperasikan hamah rajaya veronical. Sekian sedikit mengintip tekayaan alam Pulau Obi. Semoga bermanfaat untuk Anda. Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.